Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa'ala alihi was'abihi wa man wala. Rabi s'rohli, saudari, wa yasirli, amri, wahlul uqdatam, milisani, yafq'ahu qawli. Imam Mubarak dan Assalamualaikum Ibu-Ibu bapak-bapak pengajian Kagari yang menghormati Allah. Balik pada kajian Ramadan kita, insyaAllah. Kemarin kita membahas satu konsep tambahan dari hari-hari sebelumnya, yaitu konsep mengenai step by step dalam seseorang mengambil keputusan kemudian melakukan tindakan. Kita recap sedikit, pertama adalah step-nya adalah thought. Jadi pemikiran kita, jadi ada sesuatu yang munculnya pemikiran selalu di kepala, padahal neuron itu ada di otak dan ada juga di hati kita. Jadi ada thought, misalnya untuk yang baik, kita sholat tarawih, atau kita sholat duha, atau kita puasa sunnah senin, demikiannya. Kemudian step yang kedua, ada inklinasi. Inklinasi ini datangnya biasanya dari desire kita. Dari desire kita, kalau kita ingat pelajaran sebelumnya, atau kajian sebelumnya, mengenai hati, spiritual hati, ini datangnya dari ego. Karena desire atau keinginan kita itu bersemayamnya, tinggalnya itu di ego kita. Jadi ada inklinasi. Terawih, samar begini, terawih bisa sampai jam 11 malam, mantuk, apalagi besok pagi masih puasa. Ini juga enggak. Prinsip kedua, misalnya salah satunya, itu jadi inklinasi, kemudian diikuti dengan thought, atau pemikiran, atau sesuatu yang muncul di pikiran kita, kemudian diikuti oleh inklinasi, kecenderungan kita. Berdasarkan kebiasaan, berdasarkan ego, dan sebagainya. Kemudian step yang ketiga adalah intelektual kita, berbicara, atau bergerak, akal kita. Tapi menurut hadisnya, misalnya, atau menurut Al-Quran, atau menurut yang saya pelajari, sholat terawih itu di bulan nombor, apalagi menilai 10 hari terakhir, pahalanya seperti ini. Saya merasa banget, saya ini perlu banget bantuan, dimaafkan dosa-dosanya, dan sebagainya. Banyak sekali yang saya inginkan. InsyaAllah, kalau saya berdoa pada saat setelah tarawih, atau di antara sholat tarawih, misalnya waktunya baik dan dijabat. Misalnya, pilih karena kecintaan kepada Allah, misalnya, kalau tidak inginkan. Karena ada beberapa orang, misalnya, saya beribadah bukan hanya untuk mendapatkan amalannya, hanya karena kecintaan kepada Allah. Baik, oke, karena kecintaan Allah datang. By the way, beribadah berdasarkan keinginan untuk memperoleh ganjaran, itu tidak salah. Jangan di-bilital, jangan dikecilkan. Karena di salah satu hadis Rasulullah SAW, sebutkan imanan wahtisaban dalam puasa ini. Jadi, berkenaan puasa dengan iman, dan dengan penuh rapat untuk memperoleh ganjaran dari Allah. Jadi, tidak masalah. Ada yang hanya untuk kecintaan, tidak mengharapkan ganjaran, baik, itu baik. Tapi memperoleh ganjaran pun, mengharapkan ganjaran pun, itu tidak salah. Bahkan dianjurkan menurut hadis nanti. Jadi, yang ketiga, karena kita punya intelektual, punya akal, mengatakan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang ada yang menggilaan kita itu harus diikuti. Ini biasanya dari roh, atau dari akal kita. Baik, ikuti. Istiqomah. Lanjutkan. Mau meeting, sholat dulu, atau mau meeting di kantor, penting wudhu dulu biar bersih. Oke, lakukan. Walaupun kamar mandi bersih, lakukan. Itu yang ketiga. Karena akal kita tahu apa yang kita lakukan itu baik, atau sebaliknya misalnya, apa yang akan kita lakukan itu buruk, walaupun misalnya, aduh, kering, salat subuh, waktu fajar. 5 menit lagi. Udah 5 menit. Aduh, setelah itu udah setengah jam lagi. Masih ada waktu, kira-kira mungkin 15 menit lagi. Hampir-hampir-hampir lupa. Jadi, inklinasinya ingin tidur lagi, tetapi akal kita menyatakan, hey, salat subuh itu waktu dijabah. Apalagi kalau bangun sebelum subuh, setengah jam misalnya berdoa, itu waktu dijabah. Membaca Quran pada waktu subuh itu disaksikan menurut Allah. Dalam Al-Quran. Jadi, berdasarkan intelektual kita, kita membalik inklinasi kita. Untuk ke arah yang baik, kalau ajakannya buruk, kita ke arah yang... Kalau ajarannya yang baik, kita stick to yang baik, walaupun inklinasi membawa kita ke arah yang buruk. Atau kalau ajakannya thought-nya yang buruk, kemudian inklinasi yang baik, istiqomah terus. Jadi, yang ketiga adalah intelektual kita. Yang keempat apa? Yang keempat adalah niat kita. Jadi, niat itu sebetulnya step keempat. Sudah. Oke. Tutup. Pokoknya saya niat, insya Allah nanti malam, saya salat tarawih. Atau insya Allah saya akan salat duha. Insya Allah bla bla bla. Jadi, sudah diniakan. Itu step keempat. Kemudian, yang kelima baru ditinggalkan kita. Makanya kemarin kita bahas alakah pentingnya bagi kita dengan melihat step by step ini untuk membiasakan diri atau mempelajari ajaran agama kita. Karena kita tidak mau pikiran, kita tidak mau kalau dalam bahasa Inggris, istilahnya, yang memperkenalkan kita bukan religi kita. Kita mau yang memperkenalkan kita adalah religi kita. Makanya kita harus belajar. Karena kalau kita tidak tahu, ya kita tidak, inklinasi kita tidak ada yang mengantar balansi. Jadi, tidak ada yang menolak. Inklinasi ke sini, oke. Jadi, begitu ya. Ada yang sudah baik, pikiran, ditarik lagi sama inklinasinya. Dan tidak ada intrektual kita maka kita yang mencoba untuk merasionalisasi. Terjemahannya kurang baik, rasionalisasi. Kata bahasa Inggrisnya, to reason. Mengambil, apa istilahnya, jadi mengambil alasan atau merasionit juga bahasa Inggrisnya. Jadi, kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu ada alasannya. Baik, ya. Make sense. Jadi, kalau tidak ada intelektual kita isinya kosong, ya susah. Kita problem atau malah bingung. Demikian itu kajian kita kemarin. Makanya, kita setelah beberapa hari dari beberapa hari yang lalu hingga kemarin, kita mempelajari mengenai hal itu. Karena, seperti ayat Al-Quran yang kita bahas kemarin, bahwa dalam surat Al-Rod, surat ke-13, ayat ke-11, Sekali lagi, innaloha la yugodiru, sesungguhnya Allah tidak akan merubah, ma bikaumin, apapun yang ada pada sesuatu kaum, sehingga yugodiru ma bianfusihin, sehingga kaum tersebut merubah apa yang ada dalam dirinya. dirinya sendiri. Jadi, ini tidak hanya jasmaninya, tetapi juga rohaninya harus diubah. Anfusihin di situ. Self. Anfusihin. Nafs. Jadi, harus internal juga, rohaninya juga dijaga. Makanya, itu penting. Dan dalam kajian kita yang paling awal-awal, kita sebutkan bahwa ayat ini sangat baik, karena bisa dua sisi, dua dimensi. Kalau kita bertanya, mengapa saya ada di situasi seperti ini, sekarang ini, banyak tergoda dan sebagainya. Ya itu, akibat Allah tidak akan mengubah keadaan kamu, sampai kamu mengubah. Kita sendiri yang melakukannya. Atau pertanyaan yang lebih penting, saya sekarang di situasi seperti ini, bagaimana saya keluar dari situasi seperti ini. Ayat itu juga, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, atau kondisi seluruhmu, sehingga ia mengubah dirinya sendiri. Maka, kita pun dengan ayat sesuatu mengubah diri kita sendiri. Dan berbalik, makanya kita juga membahas konsep taubah, yaitu turnaround, realign, direction kita dalam hal ini, menghadap obo. Itu kajian kita. Dan untuk saat ini, kita tambah lagi konsepnya, insya Allah, pada kajian kali ini. Itu konsep murakabah, atau vigilant dalam bahasa Inggris. Aware, selalu dalam bahasa Inggris. Dan konsep yang kedua, muhasabah. Menghitung, atau menghisap. Apa bahasa Inggris yang baik, kita juga kurang tahu. Tapi murak konsep yang insya Allah kita pelajari sekarang ini adalah murakabah dan muhasabah. Dan ayatnya adalah surat Al-Hashr. Surat ke-59, ayat ke-18. Insya Allah, pada al-muzubillahi minashaytani rojim, bismillahirrohmanirrohim. Ya ayuhaladzina amanu taqumwah. Jadi, hai orang-orang yang meriman, di sini, taqullah, bertakwalah pada Allah. Artinya, be mindful, aware. Karena Allah selalu melihat kita, selalu ada di sekitar kita untuk melihat. taqullah. Waltangzur nafs. Waltangzur unghzur. Tidak hanya melihat, tapi sangat memperhatikan. Nafs. Muncul lagi kata nafs. Awar sol. Perhatikan diri kita ini. Jangan kebawa-kebawa oleh ego kita. Waltangzur nafs. Ma kodamat ligot. Apa yang kita persiapkan untuk esok. Dalam hal ini untuk hari akhir. Wataqullah. Diulangi lagi. Dalam hal ini. Bertakwalah kepada Allah. Lebih manful oleh Allah. Innalloha khobirum bima ta'amal. Sesungguhnya Allah. Khobir. Aware. Khobir. Bahasa Indonesia, khabar. Mempunyai khabar. Karena dalam hal ini. Kita kan perbuatan ini. Kadang-kadang ada yang terlihat dan yang tidak terlihat. Jadi, tidak menggunakan kata basirun. Karena ada yang tidak terlihat. Al-Quran ini bahasanya sangat precise. Khobirun. Punya ada khabar. Khobirun bima ta'amalun. Jadi, kita harus mempersiapkan. Mempersiapkan diri kita untuk akhirat kita. Kedua konsep yang akan kita tambahkan pada hari ini adalah untuk menambah apa yang telah kita pelajari adalah murakobah dan muhasabah. Jadi, murakobah itu vigilant. Muhasabah itu selalu menghitung. Menintrospeksi. Mungkin lebih baik juga penyelidikan bahannya. Jadi, bagaimana praktisnya murakobah ini? Dengan kondisi, dengan kajian kita-kajian sebelumnya, kita lihat pagi-pagi misalnya. Ini ajakan saja. Utama untuk Irfan sendiri. Insya Allah ada manfaatnya untuk bapak-bapak ibu-ibu sekalian juga. Misalnya pagi-pagi, pada saat sebelum subuh, atau setelah zikir subuh juga tidak apa-apa. Kita menurutkan wirid, dengan tenang. Rasakan. Pada saat tulisan kita menurutkan subhanallah, dengan nafas, rasakan apa yang muncul di hati kita. Subhanallah. 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 Slowly. Jangan terburu-buru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saat kita meminta pertolongan kepada Allah. setelah kita secara mental siap, hati tenang siap, kita menyaksikan Allah. Kemudian kita merasa, jadi dalam prinsipnya, dalam apa yang kita pelajari dalam ini adalah, kita ini tidak seperti, oke kita buat tudulis. Tidak masalah sebetulnya membuat tudulis, tapi jangan dianggap bahwa kitalah yang akan menentukan hasilnya. Jadi pada pagi-pagi, kita boleh buat tudulis, tetapi hasilnya, kita serahkan kepada Allah. Kita minta kepada Allah, apabila apa yang saya buat dalam tudulis ini baik bagi saya, ya Allah, tunjukkanlah jalan dan berikanlah pada saya. Bila buruk, jauhkanlah dari saya. Demikian. Jadi pada saat pagi hari, kita bersiapkan diri kita. Nah, kemudian kita memulai hari kita, mulailah murakabah kita. Aware. Tidak di hati ini. Jangan lihat ke kiri, banyak yang tidak patut dilihat. Jangan jalan ke sana, ada-ada apa. Jaga mulut, jangan sampai beg bite atau gosip. Jaga. Jangan jadi orang aneh. Lakukan dengan normal. Dengan normal, Assalamualaikum, kalau ada yang misalnya, kalau ada yang sedang menggosi atau membicarakan yang dia kiri, kecapkan salam. Kemudian tinggalkan. Juga harus dengan marah. Segala macamnya. Hati-hati seperti makan daging saudara sendiri. Jangan keluarkan kata-kata mengajari seperti itu. Nanti dia malah tambah marah. Tinggalkan saja. Assalamualaikum. Jadi murakabah. Murakabah. Kemudian kita sampai pada hari akhir kita, misalnya waktu maghrib. Astagfir maghrib. Jikir lagi. Mulai muhasabah. Misalnya, pada hari itu, kita ada orang yang agak sedikit, kata-katanya tidak enak, tapi kita terbawa emosi. Melawan. Atau misalnya kita sudah janji pagi-pagi tidak akan menggosip, tidak akan baik-baik, tapi karena terpancing, kita jadi tambahin juga, jadi paper in juga. Nambah-nambahin gosipnya juga karena terpengaruh. Kita mulai pada saat maghrib itu, antara maghrib dan isya, me-time-nya, waktu baik. Coba, kenapa ya kok saya terbawa pengaruh tersebut? Atau kenapa saya terbawa pengaruh jadi saya jadi marah? Kenapa saya jadi orang yang tidak sabar? Padahal Al-Quran sudah menunjukkan itfabilatihya asan. Jadi, balaslah dengan yang baik. Kenapa saya tidak menjawab? Atau wakululinasih husna, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Ucapkan kata-kata yang baik. Kenapa saya tidak mengikuti ajaran Al-Quran tersebut? Coba analisa. Tidak perlu sampai terlalu detail, tetapi yang pentingnya adalah prosesnya, jurninya dalam hati kita. Kita menyadari kekurangan kita. Dan kita menyadari kefakiran kita di hadapan Allah. Itu yang lebih penting. Karena kita mungkin tidak bisa menganasinya lebih jauh mendalam bagaimana tuliskan seolah-olah kita ini dapat menyelesaikan masalah kita sendiri. Bukan. Tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya kita adalah untuk masuk ke menyadarinya, kemudian menyesalinya, kemudian meminta Allah untuk memperbaiki diri kita. Sehingga Allah akan memberikan jalan bagi kita. Jadi demikian tujuannya itu. Jadi muhasabah. Hal-hal yang tidak baik, seperti yang kita bahas kabar, kita harus berani jujur kepada diri kita. Hadapi dia. Kenapa kau saya bisa jadi terpengaruh menggunakan kata-kata kasar tersebut? Kenapa saya jadi terpengaruh jadi ikut-ikutan gosip seperti itu? Kenapa kau saya jadi ikut-ikutan masuk ke kamar situ atau ke ruang situ? Kenapa saya jadi ikut-ikutan lihat di YouTube yang tidak harus? Kenapa? Dan sebetulnya di luar Islam juga sebetulnya ada juga orang-orang yang senang membuat jurnal. Jurnal ditulis. Yang seperti itu. Kita kalau biasa membuat jurnal, oke, fine. Buat jurnal pribadi. Kalau tidak, ya paling tidak ingat. Dan sebetulnya semua ini tersimpan memori kita. Kalau kita tidak sadar, ini sebetulnya semua disimpan di badan kita, di memori kita. Mengapa? Dalam alku-alku disebutkan. Pada saat di hari akhir, semua tangan, mata, semua berbicara, bersaksi terhadap kita. Berarti memorinya, apa yang kita lakukan, disimpan di badan kita. Diputar nanti, seperti ini. Seperti YouTube diputar masa-masa lalu. Tapi pada saat kita tobah, kalau kita tobah setulus-tulusnya, kita yakin bahwasannya, dalam hadis Allah s.a.w. orang yang tobah setulus-tulusnya, seperti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dan mungkin dia jatuh lagi. Tapi seperti yang kita sebutkan kemarin, dalam kajian sebelumnya, kalau misalnya ini skalanya, misalnya kita mulai tobah, jatuh lagi. Di sini jatuh. Toba lagi. Jatuh lagi. Tapi jatuhnya di sini, bukan di sini. Jadi makin baik, mungkin menjuka. Demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari isi-isi, maupun penyampaian. Yang benar dari Allah, kesalahan dari Ivan, wabillahi taufiq, wabillahi taufiq, wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.